Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil'alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi Wa manih tada pihadihi Ila yaumiddin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Kami merasa senang sekaligus gembira Bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku Yang Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Wassalawat dan salam semoga tersurah Kearibahan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya seperti biasa ingin kami berbagi Kepada saudara-saudaraku tentang satu Amalan yang baik untuk kita kerjakan Yang kali ini dengan judul Jika baca surat ampuh ini empat kali Tanpa diselingi bicara Maka Allah datangkan hajat apapun yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan beberapa alternatif jalan keluar Jika kita mempunyai keinginan Baik itu keinginan kepada Allah Maupun keinginan kepada manusia Semuanya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik Masalahnya apakah seseorang itu mau belajar atau tidak Sehingga orang itu akan mengetahui jalan keluar yang terbaik Atau tidak Maka pada kesempatan yang ini baik Kita sampaikan satu yang sangat baik untuk kita kerjakan Jika kita mempunyai hajat yang ingin menjadi kenyataan Maka ada satu hal yang baik untuk kita sampaikan Ini kami ambil dari sebuah kitab Bagiatul Mustarsidin Di sana disampaikan Jika membaca surat yasin empat kali Dan tidak diselingi dengan pembicaraan Lalu membaca doa ini tiga kali Maka Allah akan mendatangkan hajat apapun yang ia kehendaki Jadi ini adalah satu hal yang Semoga bisa menjadi solusi terbaik Bagi orang-orang yang ingin memperoleh pengabulan doa-doanya Dari Allah SWT Jadi setelah kita sholat hajat Atau minimal Anda setelah selesai sholat Ashar Membaca surat yasin sebanyak empat kali Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa ini Maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat Anda Hajat disini bisa berupa rezeki Bisa berupa menghilangkan kedugaan Karena masalah hutang Karena disini ada satu doa Jika Anda mempunyai hutang Dan karena susah tidak Segera bisa menyelesaikan masalah hutang itu Maka Anda bisa membaca ini sebanyak empat kali Kemudian doa ini dibaca sebanyak tiga kali Ada pun bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Subhanal munafisi angkullimadyun Subhanal mufarriji angkullimahzun Subhanaman kana amruhu baynal kafiwannun Subhanaman Iza arotasyai'an Ayyaku lalahu kumfayakun Ya mufarrijal humumi Wa ya khayyu Ya koyyumu Salli wa sallim Ala sayyidina muhammadiu Wa ala alihi Wa sohbihi Wa salim Itulah doa yang dibaca Setelah selesai membaca Surat yasin sebanyak empat kali Setelah selesai sholat asal Kemudian bacalah doa ini Sebanyak tiga kali Lalu bermolhonlah kepada Allah Insya Allah Allah akan mendatangkan Hajat apapun yang Anda kehendaki Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Setelah selesai membaca Surat yasin Bacalah doa ini Bismillahirrahmanirrahim Subhanal munafisi angkullimadyun Subhanal mufarriji angkullimahzun Subhanaman kana amruhu baynal kafiwannun Subhanaman iza arote syai'an Ayyaku lalahukum faya'kun Ya mufarrijal humumi Wa ya khayyu ya qayyum Salli wa salim Ala sayyidina muhammadu Wa ala alihi wa sohbihi wa salim Adapun artinya adalah Wahai zat yang mahasuci Yang melepaskan setiap orang yang berhutang Maha suci Allah Zat yang melapangkan setiap orang yang berduka cita Maha suci Allah Zat yang perintahnya berada diantara Huruf kaf dan nun Maha suci Allah Zat yang apabila menghendaki sesuatu Dia berkata Jadilah maka jadilah ia Wahai zat yang melapangkan segala duka cita Wahai zat yang hidup dan berdiri sendiri Limpahkanlah sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya Itulah arti dari doa Yang dibaca setelah selesai Membaca surat yasin Sebanyak empat kali Setelah selesai sholat asal Demikian yang dapat kami sampaikan Ada kekurangan kehilafan Kami mohon maaf yang seterusnya Akhiru kalam Bila hitau Halidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh